Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya kita ketemu lagi di segmen Q&A Kita ngobrol dan Beragam Ya barusan Mas Ilham, co-host terbaik saya Barusan udah dijelasin masalah utang pihutang Ini sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua Mau? Ya saya bacain Ini udah lumayan keliatan ini Tadi gak keliatan? Tadi hilalnya belum keliatan Ya ada Ada ini Kabut Tapi minnya gak nama ya? Takut ya Nah ini kita ke pertanyaan kedua Dari Adhani Fahiz Naimi Endeskor Assalamualaikum Maaf mau tanya Yang dimaksud perempuan atau laki-laki yang menyerupai lawan jenis Nyiku Peripun Dalam konteks apa saja Nah kalau bahasa lainnya Ode Kok babang ode Kalau laki-laki menyerupai perempuan Oh iya Body language-nya kan Ya tasambuh Tasambuh berarti ya tasambuh Menyerupai Ini konteks apa ini? Maksudnya Bisa dikatakan tasambuh itu Apakah Bicaranya Apakah gaya rambut dan sebagainya Baik-baik Pertama Bahas soal tasambuh Tasambuh itu Apabila kita Lihat pada Gramatika Arabnya Tasambah itu Ada unsur takaluf Ada unsur merdi-merdi Bahasa Jawanya itu Itu berusaha menyerupai Berusaha menyerupai pada lawan jenisnya Ini bukan tanpa sebab kita dilarang untuk melakukan tasambuh itu Menyerupai lawan jenis itu Semuanya bermula dari salah satu hadis nabi Yang melarang pada laki-laki yang menyerupai perempuan Begitu pula sebaliknya Dulu itu ada di zaman nabi Seorang perempuan Yang Berkelakuan seperti lelaki Jalannya seperti lelaki Lantas diberingatkan Dalam salah satu hadis Yang disana Disampaikan Dalam kondisi wanita yang demikian Ada hadis yang berbunyak Yang artinya Bukan termasuk golongan kami Seorang perempuan Yang menyerupai laki-laki Dan juga seorang laki-laki Yang menyerupai perempuan Dan juga ada hadis nabi Yang waktu itu berbunyi Yang artinya Rasulullah Menyampaikan Allah akan menjauhkan rahmatnya Dari seorang Laki-laki Yang berusaha menyerupai perempuan Dan juga Seorang perempuan Yang berusaha menyerupai laki-laki Dari apa yang mereka kenakan Apa yang mereka pakai Nah Itu menjadi Suatu Titik utama Para ulama Memberikan sebuah Keputusan hukum Dilarangnya Seorang laki menyerupai perempuan Dan seorang perempuan Menyerupai laki-laki Tapi dalam hal ini Syariat tidak Bicara gamblang Begitu saja Ada beberapa Ketentuan-ketentuan Yang akan memasukkan Atau mengeluarkan Beberapa kasus-kasus Tertentu Yang mungkin ada Di sekitar kita saat ini Apa ketentuannya Ketentuan pertama Bagi mereka yang Melakukan Menyerupakan diri mereka Dengan lawan jenisnya Pertama Sesuatu yang diserupakan itu Itu merupakan Min khoso isil nisa Atau min khoso isir rijal Sesuatu Yang menjadi sebuah ciri khas khusus Bagi lawan jenisnya Semisal Dia memakai lipstick Misal Lipstick kan sebuah hal Yang diidentikan Ada suatu jenis tertentu Yaitu perempuan Atau Seorang Perempuan Yang Dalam hal berjalan Dia Menyerupai Seperti laki-laki Nah Dimana Jalan yang laki-laki Dan jalan yang perempuan Kan sudah Berbeda kan Laki-laki lebih macho Perempuan lebih feminin Ngondek katanya Nah Laki-laki yang harusnya macho Malah ngondek Itu Karena ngondek itu Sebenarnya Positif Tapi Untuk gendernya Iya Perempuan ngondek aman kan Aman Aman Tapi Apa namanya Dalam hal ini Apabila tidak Ditempatkan Sebagian semestinya Ini yang tidak aman Karena Syarat pertama Seorang Tashaboh itu Adalah Melakukan sesuatu yang menjadi Khosois Suatu Ciri khas Dari lawan jenisnya Yang kedua adalah Ada Osdu Atau Suatu tujuan Untuk Melakukan Apa Penyerupaan Kepada Lawan jenis Yang dalam hal ini Akan mengecualikan Kepada siapa Kepada Orang-orang Yang Terlahir Mohon maaf Terlahir ngondek Misal Jadi kan Kita temukan Jadi Islahnya Bakat alami Atau Asal Sumelahe Jadi Ada Semacam Orang-orang Yang ditakdirkan Gusi Allah Tercipta Mungkin agak sedikit Ngondek Agak Sedikit berkelakuan Seperti perempuan Nah itu Asul hilkohnya Demikian Asul gidadanya Demikian Selagi dia Tidak Menyengaja Melakukan itu Menyerupakan diri Dengan perempuan Maka itu Bukan menjadi Sebuah masalah Tapi Syariah juga Memberikan perintah Untuk orang-orang Yang terlihat seperti ini Sebisa mungkin Dia mengempayakan dirinya Sesuai dengan Kodratnya Jadi bukan Berarti Syariah Lepas tangan Bagi mereka Yang mungkin Terlihat dengan Kodrat seperti itu Dibiarkan Udah Kayak gitu aja Tidak apa-apa bukan Harus ada usaha Betul Ada semacam Titik tekan Yang harus Dia upayakan Meskipun Belum bisa sepenuhnya Tapi minimal Diupayakan Kayak gitu Nah itu adalah Sebuah kriteria kedua Agar Seorang itu Masuk dalam Kategori Tashabuh itu Jadi Tashabuh itu Dua Yang perlu diberikan Pertama adalah Khosois Menjadi Suatu ciri khas Kedua ada Kosdu Nah Mengenai apa saja Yang Disebut Sebagai Menyerupai lawan jenisnya Ini meliputi Banyak hal Pertama dari segi Kelakuan itu tadi Orang yang terlahir normal Dengan kodrat laki-laki Dia dilarang Untuk Menusahakan dirinya Sebagai mana perempuan Atau mungkin Dalam hal pakaian Dalam hal pakaian Dia mengenakan Pakaian lawan jenisnya Nah Tapi fakta 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 menyampaikan begini Mas Waad Kan Waad Fakta menyampaikan Bahwa Apabila Ada Suatu Khusois Atau Ciri khas khusus Dari lawan jenis Tapi seiring Berjalannya Waktu Itu sudah Tidak menjadi Suatu Ciri khas Khusus Bagi Jenis tertentu Maka Selagi itu Sudah Bisa dibilang Aman untuk Gender laki-laki Dan aman untuk Gender perempuan Maka Keharamannya Akan hilang Andai kata Suatu ketika Suatu saat nanti Rock itu Bisa dibilang Tidak dianggap Tabu Dan tidak dianggap Sebagai Suatu Yang Identik Dengan perempuan Maka Rock itu Diperkenankan Bagi mereka Para laki-laki ini Untuk mengenakannya Karena telah hilang Unsur Khosois Dari Gender tertentu Dari gender tertentu Nah ini Bisa kalian lihat Dalam salah satu Referensi Di kitab Faitul Qadir Kitab Faitul Qadir Disitu disampaikan Mengutip Dari hadis Rasulullah Yang tadi Yaitu Allah akan Menjauhkan Rahmatnya Dari Orang yang Memakai Pakaian Wanita Dari orang laki-laki Atau Seorang wanita Yang memakai Pakaian perempuan Dan juga Dari hadis Jadi Nah Titik keharaman itu Disampaikan Titik keharaman itu Apabila telah menjadi Nyata dua hal Hal pertama Hal pertama Adalah Apabila Sisi Menyerupai Pada lawan jenisnya Itu ada Sebuah kesengajaan Dilakukan oleh Orang itu tadi Artinya Dia memang berupaya Melakukan Seorang laki ini Dia berupaya Melakukan sesuatu Yang Biasa dilakukan oleh Seorang perempuan Dan juga Sebaliknya Seorang perempuan Berupaya Untuk melakukan sesuatu Yang Secara hakikatnya Biasa dilakukan oleh Seorang Laki-laki Lalu Ilal-angkal Wa'amrthani Ayyakun atasyabuhu Fisya'in Hua Min khoso'isil jingsi Keserupaan Dengan Gender Tentu ini Ini merupakan Sebuah Khoso'is Atau Ciri khas khusus Dari Gender Lawan jenis itu Nah Dalam hal ini Dapat kita Berikan sebuah Titik Merah Atau titik poin Selagi Kosdu ada Lalu itu Min khoso'is sil akhor Khoso'is Lawan jenis Maka Inilah Tasyabuh Yang Dilarang oleh Syariah Dan ini Sifatnya kompleks Alias Meliputi banyak hal Tapi yaitu Selagi Katakan Dari Asul khulkohnya Dia terlahir Berbeda Maka Hal itu Tidak menjadi Haraman Selagi Tidak menjadi Suatu keharaman Selagi dia Tidak ada Kosdu Tapi Saya ulangi lagi Untuk orang-orang yang demikian Itu juga Diperintahkan Sebisa mungkin Diusahakan Melakukan Sesuai kodratnya Mungkin juga Lingkungan juga ya Lingkungan Mendorong Supaya Ya Secara pelan-pelan Juga kan Biasanya Kalau Bawaan lahir itu Agak Sesuai Mungkin dengan lingkungan Bisa Terus kadang itu Orang Ngerasa Saya Ditakdirkan Tuhan Tuhan Dengan Fisik Yang Salah Nah Mereka memiliki pikiran Kayak gitu Fisik saya Laki-laki Tapi Kodrat saya Fitrah saya Perempuan Atau just Sebaiknya Fisik saya Perempuan Tapi Kudrah saya Kodrat saya Laki-laki Nah Orang-orang yang demikian Sebenarnya Tidak perlu Memiliki pikiran-pikiran Yang demikian Sebab Kita Perlu menggarisbawahi Bahwa Tuhan itu Menciptakan manusia Pasti Ada hikmahnya Katakanlah Dia Merasa Menderita Dengan itu Dan merasa Gak sama Dengan yang lain Yaudah tinggal Diterima saja Kodratnya demikian Dan berusaha Se-imkan mungkin Semaksimal mungkin Untuk mempengarikan diri Sesuai dengan kodratnya Dan Kesulutan-kesulutan Yang akan dihadapi Saya yakin Ada Sebuah nilai Pahala tersendiri Yang diberikan Oleh Allah Kepada Hambanya ini Kalian ingat enggak Cerita Yang ada Dalam suatu hadis Rasulullah itu Pernah Diwaduli Diwaduli Bahasa Indonesia nya apa? Dicurhati Dicurhati Sama Salah satu Perempuan Yang mengeluhkan Dirinya Ditakdirkan oleh Gusti Allah Mendapatkan Penyakit ayanan Epilepsi Nah Insya Allah Familiar kan cerita itu Dia mengadu Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Saya ditakdirkan Oleh Allah Kayak gini Saya mohon kesembuhannya Jenengan Menjadikan Saya sembuh Dari penyakit ini Bersama Rasulullah Disampaikan Sebuah pertanyaan Pada perempuan ini Wahai seorang perempuan Wahai ibu Ini saya memberikan Pilihan Panjenengan Anda Saya doakan Sembuh Atau Anda Tetap dengan Kontrolat yang demikian Tapi Akan ada Sebuah pahala khusus Di saat Anda Menerima Dan bersabar Atas penyakit Yang diberikan oleh Tuhan Anda pilih yang mana? Tanya Rasulullah Seperti itu Terus Dijawab dengan bijak Oleh perempuan itu Baik Saya menerima Apa yang menjadi Takdir Tuhan Untuk saya Tapi saya mohon Di saat Saya sedang Mengalami Kondisi-kondisi Yang seperti itu Gusti Allah Menutup pada Aurat-aurat yang terbuka Di saat Saya tidak sadarkan diri Nah Dan di cerita itu Bisa kita ambil Sebuah kesimpulan Bahwa Meskipun Tuhan Mentakdirkan Seorang itu Berbeda Tapi bukan berarti Itu tanpa alasan Bisa jadi Dengan cara itu Gusti Allah Memberikan Sebuah pahala khusus Untuk mereka-mereka Yang Gusti Allah Tidak memberikannya Kepada orang-orang Yang normal-normal saja Bisa dicerna Enggak Penaratan seperti ini Saya Soalnya ingat betul dulu Waktu ada Pembahasan di Pekalongan Di Saat Bulan Ramadan Kan biasanya ada Sebuah kajian-kajian Di dalamnya Habib Gutri Di antaranya Diberikan sebuah Pembahasan Yang Bisa disimpulkan Ada poin-poin itu Yang baru-baru saya sampaikan Sudah hikmah dibalik Apa yang diberikan Allah SWT Betul Jangan Dikit-dikit mengeluh Si paling motivasi Si paling gak mengeluh Si paling gak mengeluh Apa ya Mengeluh itu Wajar Cuma kita harus sadar Bahwa itu kurang baik Dan kita Berusaha Untuk Meminimalisir Kayak gitu Mengeluh Cuma Kalau mengeluh itu Cari solusi Intinya Cari supaya kita itu Lebih Damai Lebih menerima Dengan keadaan Menerima keadaan Oke Nah mungkin Bisa dijawab Kesimpulannya itu tadi Ada dua poin yang menyebabkan Seorang haram menyerupai pada lawan jenis Pertama Sesuatu yang ia serupai Itu termasuk Min khoso is Satu ciri hasusus Kedua Ada sebuah Maksud tertentu Dia Mengkosdu dengan sengaja Melakukannya dengan sengaja Menyerupai pada lawan jenisnya Sip Mungkin Cukup ya Penjelasan ini Ya gitu Kohos saya yang Paling baik Seantara Jakarta Keterangan yang sudah Dipaparkan oleh Beliau Sudah sangat jelas sekali Ini waktunya kita Selesai berarti Untuk Kali ini kita selesai dulu Mungkin Bisa dilanjut Di pertemuan Mungkin bisa ditutup oleh Kohos terbaik Oke siap Buat teman-teman Para followers Atau para penonton Viewers-viewers yang ada di Youtube Diproduction Silahkan jika ada yang ingin bertanya Tentang Ya ingin ditanyakan Diangkat di Tepat Eh kebanyakan Kebanyakan Gembangan Oke mungkin itu saja Pertemuan kali ini Jangan lupa Jangan lupa untuk teman-teman Selalu Share video kami Jika itu bermanfaat Kemudian jangan lupa Subscribe Dan nyalakan Lonceng Di bawah ini Di bawah ini Oke Mungkin itu saja Saya Fuan Soluddin Saya Muhammad Dan berserta beliau Agus Muhammad Eh Agus Muhammad Dan beliau Agus Haji Abdurrahman Kapabih Kami tundur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh